Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief resmi melantik Ketua PKK Bunda Paut setelah melakukan penyerahan sertifikat tanah sekecamatan Bajubang. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Fadil menyebutkan Ketua PKK dan Bunda Paut yang telah dilantik tersebut sudah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga di Kabupaten Batanghari. Beginilah suasana di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari saat Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief juga di lokasi pelantikan dan penyerahan sertifikat. Terlihat Bupati disambut oleh anak-anak sekolah dasar setempat. Turut hadir dalam acara tersebut para Kepala Desa di lingkup Kecamatan Bajubang, para Ketua PKK dan Bunda Paut, masyarakat yang menerima sertifikat PTSL, para Kepala OPD, serta undangan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menyebutkan untuk PKK yang sudah dilantik ini sangat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga di Kabupaten Batanghari, di mana PKK adalah gerakan yang muncul dan tumbuh dari bawah dengan wanita khususnya para ibu-ibu penggerak PKK. Dirinya juga mengucapkan selamat kepada ibu ketua tim penggerak PKK yang dilantik serta berharap agar dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya serta sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak hanya itu saja, Bupati Batanghari berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat agar dapat dijaga dengan baik. Bahkan saat ini dirinya sedang mengatasi beberapa persoalan sengketa tanah yang dihadapi masyarakat. Saya sudah buat tim yang dipendahkan untuk membesaritas masyarakat yang akan menggunakan program dari BPN Batanghari. Percepatannya yang perlu dilakukan, jadi semua usul pemerintahan dan BPN Batanghari bagaimana membesaritas masyarakat, bagaimana mengurangi masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian kita akan timbulkan kesadaran masyarakat, semua program dari kegiatan pertanian BPN Batanghari nanti kita wajibkan masyarakat untuk mengurus setifikat, supaya ini menjadi setimulan. Jadi ada bantuan yang diberikan berendah, tapi bisa dinikmati, bisa diberikan kepada masyarakat pada saat mereka timbulkan kesadaran untuk melakukan setifikat terhadap hak milinya. Kita akan membuat ini menjadi lebih cepat, mengapa? Karena kita menggunakan konflik-konflik yang ada. Begitu banyak konflik lahan akibat legalitas yang tidak jelas. Mudah-mudahan dengan program dari Bementerian Agar Ria BPN ini, maka di tahun-tahun mendapatkan berkuranglah masalah konflik lahan di Kabupaten Batanghari. Terima kasih telah menonton!